Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara untuk membuka cabang usaha kuliner baru adalah tantangan baru dan harus dibarengi dengan usaha memasarkan secara tepat mulai dari strategi promosi hingga lokasi yang mudah diakses. Inilah strategi yang dilakukan Aris Lamet, owner DBB Kosek yang membuka outletnya yang ke-9 di Eko Edupak Panbil. Berikut ini informasi kuliner untuk Anda. Ketika usaha kuliner sudah sukses, sebagai pengusaha tentu ingin mengembangkan usaha lebih jauh lagi. Salah satunya dengan membuka cabang usaha baru. Sehingga jangkauan pasar lebih luas dan keuntungan lebih banyak. DBB Kosek Group membuka cabang ke-9 di Eko Edupak Panbil. Ikuti liputan kuliner selengkapnya bersama saya, Lena Azhara. The Ayam Kosek Group kembali membuka outlet ke-9 di Eko Edupak Panbil. Owner The Ayam Kosek Group, Aris Lamet mengatakan, dengan menu andalan DBK Kosek yang telah banyak mendapat hati para pelanggannya, ia yakin di outlet ke-9 ini bisa meramaikan dunia kuliner kota Batam. Dengan menu andalan DBK Kosek dari The Ayam Kosek Group, sehingga memudahkan para pelanggan yang ingin mengenal dan kembali menikmati, menyajikan hidangan yang enak dan terjangkau, dengan mengutamakan tempat yang bersih dan nyaman, serta pelayanan yang ramah. Kegiatan hari ini, alhamdulillah, kita mau opening The Bebek Kosek by Ayam Kosek Group, untuk cabang yang ke-9. Lokasinya berada di Eko Edupak Panbil, atau di kawasan Vila Panbil yang arah ke belakang. Pintu masuknya dari sebelah pemadang kebakaran, muka kuning, itu ada pintu masuk, nanti lurus saja itu akan tembus ke Eko Edupak Panbil. Kita memilih di Eko Edupak Panbil, kita berbeda dari cabang-cabang yang kemarin. Biasanya kan kita di mal gitu ya, terus di ruko gitu, ini kita memilih di Eko Edupak Panbil, karena biar suasananya beda, terus kita menyatu dengan alam. Jadi nanti pengunjung akan disubuhkan dengan alam yang hijau, terus banyak tentunya juga dengan nanti abis itu kita makan Bebek Kosek dong, menu-menu Bebek Kosek. Menunya tentu selain Bebek Kosek, Ayam Kosek, kita juga ada nasi bakmoy di sini. Selain itu juga ada kupat tahu, tetap ada, terus menu-menu lain yang sayur-sayur, bergadu-gadu, juga ada sayur rasem tentunya, cakangkong juga. Terus minumnya kita di sini ada, khusus kita punya ya, yang di outlet kita ada kacang hijau, es kacang hijau, es cendol. Untuk buka dan tutup kita di jam 10 pagi, sampai jam 10 malam. Oh iya guys, untuk jam 5 sore ke atas sampai malam, itu kita masuk di Eko Edu Pak, itu udah free ya. Jadi kalau kalian mau healing lah, di sini kan enak tuh untuk healing juga, hijau, refresh gitu kan, untuk nyantai, romantis, atau meeting, itu bisa ke sini. Free kalau udah jam 5 sore ke atas sampai malam, jam tutup, jam 10. Jadi kita buka jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Buat masyarakat Batam, jangan lupa datang ke Eko Edu Pak Pandil, datang ke Bebek Kosek, biar sambil healing, dan tempatnya itu nyaman banget, enak banget, gosi. Jadi jangan lupa datang ke Bebek Kosek, cabang ke-9 di Eko Edu Pak Pandil. Ya, setiap hari, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kami tunggu. Untuk bisa berhasil dalam melakukan pengembangan bisnis usaha kuliner, adalah memiliki manajemen keuangan yang baik, sumber daya manusia yang mumpuni, serta strategi pemasaran yang efektif. Selamat ya untuk Mas Aris Kosek, untuk usaha kulinernya. Yuk datang dan nikmati Bebek Kosek dan Ayam Kosek yang ada di Eko Edu Pak Pandil. Saya Lena Azara dan Robert melaporkan dari Batam.